Halo guys, balik lagi sama aku Rosita Kali ini aku mau kasih tau kalian tentang teknik pengolahan makanan Dan aku pakai bahan dasar sayur Kali ini aku mau masak tumis sawi Jadi nanti aku akan kasih tutorial bagaimana untuk menyiapkan alat dan bahannya Lalu bagaimana pengupasannya dan juga cara masaknya Yang pertama kalian harus siapkan bahan-bahannya dulu nih Jadi aku disini udah menyiapin sawi hijau segarnya Itu 4 ikat, yakni sekitar 500 gram Lalu ada bawang putih 3 siung 818 gram Bawang merah 5 siung 30 gram Cabai rawit 52 15 gram Dan juga penyedap rasa Ini aku pakai alat buat menyiapasnya itu cuma dipikalanan sama pisau dan juga wadahnya ya guys Jadi ini tuh aku lagi menyiapkan sawi hijau Jadi daun daunnya udah dipanggil daun Sepuluh sendirikan pas pakai dan juga bolingnya Ini juga cabai rawitnya Ini juga cabai rawitnya Dan jadi kayak gini Setelah itu aku panaskan 1 sendok makan minyak goreng Terus aku tumis bawang putih semua bawang merahnya Kira-kira matang lalu aku masukin cabai sama tangkai sawi yang tadi tuh terus aku masukin daunnya Kasih-kasih air secukupnya Aduk-aduk kasih tidak terpasang Dan selesai Dari tumis sawi yang aku buat ini Terdapat total zat gisi Yakni pada energinya Terdapat 428,26 kcal Protein 12,021 gram Lemak 31,123 gram Karbohidrat 26,08 gram Tumis sawi yang aku buat ini Bisa jadi untuk 2 porsi Dan masing-masing porsi mengandung Satu misi Yakni ada energi 71,376 kcal Proteinnya 2,023 gram Lemaknya 5,187 gram Dan karbohidratnya 4,36 gram Gimana teman-teman Gampang banget kan buatnya Jadi aku saranin kalian buat di rumah Karena ini tuh kayak protein Kalo lemak dan juga karbohidrat Dan juga energi Selamat mencoba, bye